Hai teman-teman, kembali lagi di PSBB, pembelajaran seru bareng PSBB. Perkenalkan, nama kakak Kak Verdi. Kakak berasal dari kota Kediri. Di sini, kakak sebagai relawan konten edukatif dari gerakan suka baca. Pada video kali ini, kakak akan menemani teman-teman, menemani adik-adik, belajar IPA tentang sifat-sifat benda. Sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita mulai. Berbicara tentang benda, teman-teman. Pastinya banyak sekali ya benda-benda di sekitar kita. Ada meja, ada kursi, kemudian ada buku, ada susu, bahkan oksigen yang kita hirup itu adalah contoh dari benda lho. Lantas, benda itu sebenarnya terbagi menjadi berapa sih, kak? Jadi, teman-teman, benda itu berdasarkan wujudnya ada tiga, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, ketiga wujud benda ini, baik padat, cair, dan gas, memiliki sifat-sifatnya tersendiri lho. Apa saja sih? Yuk, kita mulai. Yang pertama, yang akan kakak bahas adalah sifat dari benda padat. Seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal, bahwa benda padat itu banyak sekali contohnya. Ada handphone, ada buku, ada penggaris, dan masih banyak lagi yang ada di sekitar kita, merupakan contoh dari benda padat. Sifat-sifat dari benda padat yang pertama adalah, benda padat adalah benda yang partikel penyusunnya sangat rapat dan beratur. Karena partikelnya itu sangat rapat, teman-teman, gaya tarik antar partikelnya pun sangat kuat. Oleh karena itu, benda padat umumnya berwujud solid, kuat, dan memiliki berat. Jadi, kebanyakan itu benda padat itu identik dengan benda yang berat-berat kan ya. Namun, tidak semuanya benar, teman-teman. Ada lho benda padat itu yang bahkan ringan, seperti kapas dan juga busa. Selain itu, benda padat juga memiliki sifat yang lentur, seperti karet gelang dan bahan sepeda yang memiliki sifat lentur yang masih dikelompok. Bukan ke dalam benda padat. Itulah sifat yang pertama, yaitu partikel penyusunnya sangat rapat dan daya antar partikelnya sangat kuat. Kita lanjut ke sifat yang kedua dari benda padat. Yang itu, benda padat tidak mengikuti bentuk wadahnya. Nah, sebagai contoh, teman-teman bisa lihat di layar, ada buku dan rak buku. Nah, jika teman-teman pindahkan buku dari tas teman-teman ke rak buku, bentuk buku teman-teman tidak akan berubahkan, tetap saja berbentuk persegi panjang, tidak mengikuti wadahnya, yaitu tas ataupun rak buku. Maksudnya gitu. Jadi, sifat yang kedua, benda padat tidak mengikuti bentuk wadahnya. Sifat yang ketiga dari benda padat adalah, benda padat memiliki masa dan volume yang tetap. Jadi, misal teman-teman memiliki apel nih, terus teman-teman pindahkan apelnya dari keranjang ke mangkuk. Maka, masa dan volume dari apel teman-teman akan tetap. Jika awalnya 5 kilo, maka di akhir juga tetap 5 kilo. Apel tersebut akan memiliki masa dan volume yang berubah jika teman-teman potong. Nah, itu sudah beda lagi ya. Kalau sudah dipotong, maka masa dan volumenya juga akan berubah. Nah, itulah sifat benda padat. Benda yang kedua adalah benda cair. Benda cair ini tidak kalah banyak contohnya. Ada susu, kemudian apa ya, air terjun, air sungai, pokoknya air-air itu ya, yang bersifat cair atau liquid. Nah, benda cair ini memiliki sifat kebalikan dari benda padat. Kalau benda padat tadi tidak mengikuti bentuk wadahnya, benda cair ini kebalikannya, yaitu benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Sebagai contoh, jika teman-teman memiliki satu potong susu, kemudian teman-teman tuangkan ke dalam gelas, maka susu tersebut akan memenuhi wadahnya yang berbentuk gelas, kan? Nah, itulah contoh dari sifat benda padat yang mengikuti bentuk wadahnya. Sifat yang kedua dari benda cair adalah benda cair memiliki masa dan volume yang tetap. Sama seperti benda padat tadi, benda cair akan memiliki masa dan volume yang tetap selagi tidak ada pengurangan atau kejadian tumpah. Kalau tumpah, maka masa dan volume-nya akan tetap. Tapi jika teman-teman hanya memindahkan saja dari satu wadah-wadah lain, tanpa terjadi proses pengumpahan, maka masa dan volume-nya akan tetap. Itulah sifat kedua dari benda cair. Sifat yang ketiga adalah benda cair menekan ke segala arah. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Teman-teman pernah tidak masukkan air ke tas plastik atau plastik. Kemudian teman-teman tali plastik tersebut. Nah, setelah itu teman-teman beri lubang pada plastik. Nah, setelah diberi lubang, airnya akan keluar kemana-mana. Nah, keluar kemana-mana itulah yang disebut benda cair menekan ke segala arah. Jadi, arahnya itu bisa kemana saja. Itulah sifat yang ketiga dari benda cair. Menekan ke segala arah. Sifat yang keempat dari benda cair adalah benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Contohnya adalah air terjun. Jika teman-teman berkunjung ke air terjun, coba diangati. Air terjun itu kan airnya jatuh dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah kan? Nah, itulah salah satu sifat dari benda cair. Yaitu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Sifat berikutnya dari benda cair adalah benda cair memiliki sifat kapilaritas. Apa sih sifat kapilaritas itu? Sifat kapilaritas adalah kemampuan benda untuk meresap ke sela-sela air. Contohnya, jika teman-teman masukkan kapas ke dalam gelas yang berisi air. Jika teman-teman perhatikan, kapas tersebut lama-kelamaan akan menjadi basah. Dari yang mulanya kering, kemudian teman-teman celupkan ke dalam gelas yang berisi air tadi, lama-kelamaan, kapas itu akan meresap. Nah, meresap hingga ke atas, hingga basah semua kapas tersebut. Nah, itulah sifat kapilaritas. Dimana benda cair memiliki kemampuan untuk meresap ke sela-sela yang lebih kecil. Nah, itulah sifat dari benda cair. Benda yang ketiga adalah benda gas. Sifatnya apa nih? Benda gas kan tidak terlihat ya, Kak? Benar, benda gas tidak terlihat. Seperti udara, oksigen, terus ada LPG, dan masih banyak lagi sebenarnya benda gas. Sifatnya yang pertama adalah benda gas mengisi segala ruang. Jadi, walaupun tidak terlihat, sebenarnya benda gas itu mengisi segala ruang. Oh, contohnya, jika teman-teman tiup balon, maka balon tersebut akan menggembung. Nah, di dalam balon tersebut itu terdapat udara-udara yang mengisi penuh ruangan balon tersebut. Itulah sifat dari benda gas, yaitu mengisi segala ruang. Sifat yang kedua adalah benda gas juga memiliki masa. Ingat, benda gas memiliki masa. Walaupun tidak terlihat, benda gas ini juga memiliki sebuah masa. Masa itu apa sih? Masa itu berat, teman-teman. Sifat yang ketiga adalah benda gas memiliki jarak antarpartikel yang renggang. Nah, berbeda dengan benda padat tadi. Kalau benda padat tadi, sifat antarpartikelnya sangat padat, sangat kuat. Kalau benda gas, sifat antarpartikelnya sangat renggang atau sangat lemah. Jadi, gaya tariknya pun juga akan sangat lemah. Nah, itulah sifat dari benda gas. Kemudian, sifat berikutnya adalah benda gas memiliki tekanan. Nah, jika ditekan, itu bisa melebar. Itu adalah sifat-sifat dari benda gas. Benda gas memiliki tekanan. Kemudian, benda gas juga dapat memuai. Memuai itu adalah proses pemanjangan atau pemendekan sebuah benda. Contohnya, balon udara. Balon udara, jika teman-teman beri api dari bawah, maka akan memuai ke atas kan balonnya. Kemudian, baru bisa terbang. Nah, itulah contoh dari benda gas yang dapat memuai. Nah, itulah teman-teman tadi penjelasan mengenai sifat-sifat benda. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Kakak berpesan, tetap semangat dalam belajar apapun kondisinya. Semoga kita diberi perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!